dia santap dari atas dulu guys kepalanya eh guys kasian guys baru lagi saya cek ini kandangnya hamster mamanya kemarin itu hari Senin kan ada lima anaknya hamster empat-empatnya itu mati bersamaan guys dan saya baru cek ini guys ternyata ini anaknya sudah mati lagi guys satu yang terakhir dari lima kemarin hari Senin mati empat sisa satu ini padahal kemarin dan tadi pagi itu saya lihat masih disusuin guys tapi baru lagi saya cek ini malam ini ternyata badannya si anaknya ini yang sisa satu ini sudah kaku pas tadi saya ambil kamera ya ternyata saya kembali lagi ternyata ini mamanya sudah makanin anaknya oh ternyata begini ya kalau anaknya mati itu bakal dimakan sendiri sama mamanya pantas saja waktu kemarin masih berapa tuh waktu lahiran pertama ada yang mati tapi belum sempat kita ambil terus tiba-tiba hilang gitu saya pikir nggak mungkin dia jadi bangkai ternyata begini ya kalau mati itu anaknya bakal dimakan sendiri sama mamanya madu habis guys yang generasi ketiga ini sama seperti generasi pertama mati dari sepuluh mati semua ini juga dari sepuluh ya yang pertama sekali itu kemudian bertahan lima dan ini terakhir satu dan akhirnya harus mati juga habis guys habis enggak ada yang bertahan satupun usia mereka ini usianya ini ya kalau tidak salah itu dia lahir 18 Oktober berarti sekarang ini belum sampai tiga minggu baru dua minggu lebih lah ternyata gitu ya dia makan ya sabar guys ya saya mau ambil fotonya dulu saya matikan dulu kameranya oke saya lanjutkan lagi rekamannya sudah saya ambil foto tadi barusan tuh guys kasihan mati satu tuh lebih baik nggak usah saya ambil ya biarkan saja ini anaknya dimakan sama mamanya berarti saya harus setelkan lagi nih dengan bapaknya supaya terjadi pembuahan lagi tapi saya kasian sih karena masa tiap bulan dia kerjanya melahirkan gitu baru beres menyusui melahirkan lagi udah habis mukanya digigitin tuh kita zoom sedikit jadi si hamster ini termasuk ini ya hewan omnivora dia pemakan segalanya tumbuhan oke daging oke dia makan semuanya jadi sebenarnya dia ini kalau kita pelihara ya makannya itu gampang aja guys dikasih apapun dia itu mau mau daging biji-bijian tumbuhan dia makan semua tapi katanya kodratnya dia itu makan biji-bijian guys tapi ya kenyataannya begini guys dia itu omnivora semuanya itu dia makan oke 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 Dia santap dari atas Dulu guys kepalanya Oke guys saya Gimana ya Saya juga bingung guys Kalau begini Sebenarnya dia ini matinya kenapa sih Karena yang Empat kemarin juga itu mati mendadak itu Saya gak tau kenapa Karena kandangnya saya gak pernah bersihkan Jarang pula saya tengok Makanan lancar Gak pernah kami pegang Tapi kok mati gitu Sekaligus Empat lagi Dan ini juga sisa satu Tiba-tiba hari ini mati guys Padahal Kemarin lah waktu Empat-empatnya mati itu Saya kira Yang satu ini bakal diterlantarkan Ternyata enggak Setelah kejadian hari itu Yang satu ini itu tetap disusuin guys Disusuin Enggak ditelantarkan Tapi Kenyataannya malam ini dia Mati mendadak guys Saya gak tau kenapa Mungkin kalau kalian tau Kalian bisa kasih tau Saya di komen guys Kenapa ini Apakah dia kedinginan Atau Gimana Selingan dikit aja guys Ini anak-anak hamster nih guys Yang generasi kedua Udah pada gede Semuanya nih Aku kasih makan Sama Bapaknya ini Mereka makan Yang ini bapaknya nih Tuh Sudah sama besar Sama anak-anaknya yang kemarin Yang generasi kedua Udah pada besar-besar nih Usianya mungkin Sudah berapa ya Dua bulan kayaknya nih Pada besar semua Mereka rebutan makanan tuh Ini anak-anaknya Ada yang bulunya normal tuh Yang sana Yang putih di ujung Sama yang long hair Mirip seperti bapaknya Bapaknya gede banget guys Nah ini yang long hair Itu yang coklat Bulunya itu yang normal Yang biasa Ya kita balik lagi ke Kandangnya mamanya guys Nih Dia kenapa tuh gelisah Kasian sih guys ya Generasi ketiga Padahal mati semuanya Ya nanti kita coba Satuin lagi dia Dengan Yang bapaknya Siapa tau bisa Hamil lagi Dan melahirkan lagi Ternyata Menumbuhkan hamster itu Enggak mudah guys ya Sebenernya kalau Si anaknya itu Udah mencapai usia Tiga minggu Itu sudah aman guys Tapi ini Dia Belum sampai usia Tiga minggu Udah mati semua Kalau udah tiga minggu Saya sudah Gak perlu khawatir lagi Karena tiga minggu itu Mereka udah bisa Makan sendiri Udah Bebas juga Dari susu Mamanya Oke guys Saya rasa cukup dulu Sayang sekali guys Saya baru Lihat Kondisinya malam ini Ternyata Si survivor terakhir Harus Mati juga Enggak jelas Oke ya guys ya Sampai jumpa